Mengapa ibu tertidur lama sekali? Setelah perutnya dirasa kenyang, Alisa tidak langsung kembali ke rumah. Sepertinya ia belum terlalu paham dengan apa yang tengah terjadi pada ibunya. Gadis itu malah asyik menonton teman-teman sebayanya bermain loncat tinggi. Sa, kenapa kamu di sini? Apakah kamu tidak merasa sedih dengan kematian ibumu? Bukankah sebentar lagi ibumu akan segera dikubur? Kamu tidak akan bisa melihat ibumu lagi, ucap salah satu teman sebayanya yang duduk di samping Alisa. Ibu baik-baik saja kok. Ibu hanya sedang beristirahat, makanya kakek menyuruh main di luar, biar tidak mengganggu istirahat ibu, jawab Alisa seraya melempar senyum pada sahabatnya itu. Kamu yakin ibumu hanya tertidur biasa? Kalau memang tidak terjadi sesuatu pada ibumu, lalu kenapa banyak orang di rumahmu? Alisa menoleh ke arah rumahnya. Sedari tadi memang banyak orang berkumpul di sana. Hanya saja, pemikiran Alisa tidak sedalam apa yang dipikirkan temannya itu. Kini, rasa penasaran dan ingin tahu menghampiri. Alisa beranjak dari duduk. Sebentar, ya, aku akan melihatnya dulu. Siapa tahu ibu sudah bangun. Alisa mengayunkan langkahnya menuju pekarangan rumah. Namun, tak lama kemudian, gadis itu berhenti. Wajah dan bibirnya berubah menjadi pucat pasi. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia tengah menatap takut pada sosok lelaki yang tengah berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Tanpa menunggu waktu, Alisa langsung bersembunyi di belakang dram sampah yang berada di sampingnya seraya dipenuhi rasa takut. Baru setelah lelaki itu berjalan melewatinya, Alisa langsung berlari menjauh dari sana. Brak! Alisa menabrak tubuh seseorang. Mengapa kamu lari ketakutan seperti itu? Alisa, tanya Bu Ning Sih yang sedari tadi mengawasi Alisa. Tolong ibu, Bu Ning Sih. Bapak pasti akan menghajarnya lagi. Alisa gak mau ke sana, Alisa takut bertemu bapak. Bu Ning Sih langsung memeluk Alisa. Wanita itu bisa melihat ada trauma yang begitu besar di diri Alisa. Biasanya, trauma seperti itu akan terbawa hingga dewasa nanti. Bu Ning Sih menggeleng singkat. Semoga apa yang ada di pikirannya tidak terjadi. Semoga keluarga kakeknya bisa mengayomi dan membantu Alisa keluar dari rasa traumanya itu. Alisa bermain lagi? Ya. Ibu akan melihat apa yang dilakukan bapakmu di sana. Alisa mengangguk, lalu memilih duduk di bebatuan yang jauh dari tempat teman-temannya bermain. Ia tak ada minat sedikitpun untuk ikut bermain. Hati dan pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Sesekali ia menoleh ke arah rumah. Semoga ibu baik-baik saja. Ada apa ini? Mengapa kalian berkumpul dan membuat gaduh di depan rumahku? Kompak, semua warga yang tengah berkerumun di depan rumah langsung menoleh ke arah lelaki yang baru saja memasuki halaman rumah. Sepertinya lelaki itu belum tahu akan kematian sang istri. Bubar! Memangnya kalian pikir, rumahku tempat pertunjukan, bentak eko kembali. Lelaki itu dengan angkuh berjalan melewati para warga. Beberapa warga saling berbisik. Mereka menduga-duga, apakah kematian Zia ada hubungannya dengan lelaki itu? Kalau iya, keterlaluan sekali. Pasalnya, mereka sangat tahu bagaimana perjuangan wanita itu dalam mempertahankan rumah tangganya. Selamat siang, Pak. Apakah bapak adalah suami dari Mbak Zia? Salah satu polisi yang tengah menangani kasus Zia langsung menghampiri eko di ambang pintu. Langkah eko terhenti. Iya, saya suaminya. Kenapa dengan wanita itu? Apakah dia berbuat ulah? H.M., biar ku tebak, wanita itu pasti kepergok memasukkan selingkuhannya ke rumah, kan? Hukum saja dia seberat-beratnya, lagi pula aku sudah tidak peduli dengan wanita itu. Warga yang mendengar itu langsung merasa geram. Mereka sangat hapal bagaimana sosok Zia dalam kehidupan sehari-hari. Zia terkenal pendiam dan jarang keluar dari rumah. Jadi tidak sepantasnya, eko menuduhkan hal seperti itu tentang Zia. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berani berbicara langsung. Mereka enggan memiliki masalah dengan lelaki itu. Maaf, Pak. Mbak Zia sama sekali tidak melakukan apa yang Bapak tuduhkan. Tadi pagi kami menemukan Mbak Zia sudah tidak bernyawa. Sementara bayinya dehidrasi dan saat ini sedang ditangani oleh tim medis. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak? Eko menatap tak percaya pada sosok polisi yang ada di depannya. Lelaki itu mengabaikan pertanyaan yang ditujukan padanya. Eko langsung menerobos masuk ke rumah untuk memastikan kebenarannya. Tubuhnya mematung, polisi itu tidak sedang berbohong. Kini, ia melihat dengan kedua matanya sendiri, tubuh kaku sang istri yang baru saja selesai di kain kafani. Apa yang terjadi pada istriku? Siapa yang telah membunuhnya? Berani sekali, dia berurusan denganku. Mendengar itu, seorang lelaki paruh baya menoleh. Dengan tatapan murka, dia mendekat lalu mencengkeram kaos yang dipakai Eko. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sudah kau perbuat pada putriku? Lihatlah pipi dan sekeliling matanya, sampai memar seperti itu. Mengapa kau tega menyiksanya? Kalau memang sudah tidak suka, ada baiknya kau kembalikan padaku. Putriku, dia yang selalu membela dan mengagung-agungkanmu di hadapan keluarganya. Begitu besar dan tulus cintanya padamu, tapi mengapa balasanmu seperti ini? Bahkan, kau melakukan itu saat tubuhnya masih lemah dan tak berdaya karena habis bertaruh nyawa untuk melahirkan darah dagingmu sendiri. Kupikir, kau memperlakukan putriku dengan baik. Namun ternyata, kau sering menghajarnya. Kau tahu? Aku saja sebagai cinta pertamanya tak pernah sekalipun melakukan itu padanya. Satu tonjokan keras mendarat di pipi Eko. Penjara saja tidak akan cukup untuk membalas semua perbuatanmu pada putriku. Kau harus mati di tanganku, Eko. Terima kasih telah menonton!